Dalam tiga hari terakhir, tumbukan sampah menggunung di sejumlah depo pembuangan sampah sementara di kota Yogyakarta. Selain meluber hingga ke bahu jalan, tumbukan sampah juga mengeluarkan bau tidak sedap. Hingga Senin pagi, tumbukan sampah masih terlihat di sejumlah depo pembuangan sampah sementara di kota Yogyakarta. Salah satunya yang terlihat di jalan Hayamuruk ini, yang menggunung dan meluber hingga ke bahu jalan. Menurut salah seorang warga yang membuka usaha di samping depo pembuangan sampah, tumbukan sampah tersebut sudah terjadi selama tiga hari terakhir. Sampah-sampah tersebut mulai terlihat semakin banyak sejak Jumat malam lalu. Diperkirakan menumbuknya sampah yang mengeluarkan bau yang tidak sedap tersebut muncul saat masa libur tahun baru. Jumat malam? Jumat malam. Ini karena apa ini Pak? Karena mungkin dikuran itu langsung. Langsung nggak ada yang buang Pak ya? Bapak gimana Pak? Ini bau nggak Pak? Bapak, bau. Bapaknya gimana Pak? Ya, ya sih waktu itu Pak. Kalau harapannya Bapak gimana ini Pak? Ya, harapannya cepat. Jumat. Jadi ini sudah terjadi berapa hari ini Pak? Kira-kira ini menumbukkan ini? Mulai Jumat malam. Jumat malam lah ya? Mulai banyak itu Pak? Iya, mulai banyak. Rambu Kamis itu habis loh, kosong. Jumat malamnya itu. Jumat sorenya itu masih sedikit, tapi malamnya itu nggak tahu kok. Penuh gitu. Berarti sampai sekarang berapa hari ini Pak? Ya, 3 hari ini. 3 hari ini Pak ya. Sementara itu pihak pemerintah kota Yogyakarta juga mengumumkan dengan memasang sepanduk bahwa mulai bulan Januari 2023 depo hanya menerima sampah organik. Sejumlah truk sampah dan petugas juga sudah mulai mengangkut sampah tersebut untuk dibuang ke TPA sampah terpadu di Piyungan. Dari Yogyakarta, Kunanto Farhan, Ainews melaporkan.